Halo assalamualaikum selamat malam apa kabar kalian aku harap kalian baik-baik saja untuk pembacaan kali ini adalah energi darinya terus ada menarikmu lebih dalam oh iya teman-teman sebelum masuk ke pembacaan aku pengen kalian lihat ini ada paket leaura paket leaura disini itu terdiri dari bath salt dan juga parfum parfumnya nanti dibungkus kayak gini oke dan baunya itu wangi banget teman-teman harganya kalau parfum aja 350 kalau ini 150 bath salt bisa kamu pakai mandi kemudian kalau satu paket hampers kayak gini sekitar 500 ribu ya belum termasuk ongkos kirim fungsinya banyak kalian bisa cek di kolom deskripsi yang pasti ketika kamu menyemprotkan leaura itu udah rasa bahagia karena jujur leaura sendiri itu dibuat dari wangian yang memang udah di uji ya jadi kita nggak buat parfum itu yang sembarangan tapi memang udah takarannya karena scentnya kayak apa aromaterapinya kayak apa dan ini parfumnya itu baunya adalah flowery kita akan lihat energi darinya terus ada menarikmu lebih dalam apa yang dilihat oh teman-teman saya melihat disini ada peran energi semesta yang bekerja jadi hubungan kalian itu bisa dibilang ada namanya spiritual journey kamu sama dia itu sebetulnya energinya ketika makin jauh maka rasanya makin dekat walaupun ketika sudah dekat mungkin energinya itu jauh ya jadi kebalik-balik nah itu adalah namanya ketika kalian lagi jauh energinya dekat maka ada pembelajaran di antara kalian berdua dan kita punya bottom of deck wish dan passion wish dan passion disini menunjukkan bahwa adanya kesabaran yang terjadi di koneksi ini dan kalian mungkin energinya itu masih sama-sama saling menunggu waktu kapan pertemuan terjadi kapan hubungan kalian ini tuh normal kayak biasanya karena memang ketika kita memilih cinta yang rumit maka pertemuan itu juga akan sulit ya teman-teman nah kita akan lihat disini secara energi mana tadi secara energi apa yang ditariknya darimu energinya sangat dalam apa yang ia buat untuk menarikmu oke aku mau lihat kenapa ada energi kesendirian ya energinya secara fisik mungkin dia pernah meninggalkan kamu atau sudah meninggalkan kamu tetapi disini yang aku lihat dia dia kayak berusaha menjauh karena sesuatu karena mungkin dia lagi gloomy ya hidupnya lagi gak baik-baik aja tetapi disini secara perasaan teman-teman aku ngeliatnya masih banyak gelas yang harus diisi gelas emosi yang harus diisi tentang kamu aku ngeliatnya dia kayak apa ya lebih banyak kayak ngelamunin kamu mengirim energi ya kalau kita ngelamunin seseorang kalau misalnya frekuensinya lagi bagus itu kita bisa kayak melingkan atau bisa dibilang kayak apa ya menyatukan energi tapi secara non-fisik ya oke disini ada kartu the hang teddy atau the hangman aku gak tau kenapa tetapi kondisinya orang ini tuh lagi kayak gak berdaya gitu secara fisik dia mungkin lagi sakit bisa jadi ya lagi gak bisa kemana-mana dia kondisinya jauh dari kamu ya dia hanya sendiri dari jauh kayak memantau kamu ada rasa rindu ada rasa kangen yang benar-benar brutal disini teman-teman ya kalau kita bicara mengenai as of cups itu berarti ada rasa cita yang begitu dalam sama kamu dia sangat tertarik sama kamu tetapi apa ya aku cuman bilangnya gini walaupun energi dia ini memang tertarik banget sama kamu dia tuh kayak memikirkan sebuah rencana bagus jadi energinya tuh tidak terburu-buru atau tidak memaksakan dia lebih kayak mengirimkan energi itu secara pelan-pelan dia juga gak mau terlalu brutal ya walaupun rindunya ini banget ya teman-teman tapi dia gak mau secara fisik itu brutally gak sabar untuk ketemu kamu atau memaksakan keadaan dia lebih seneng kayak ngebayangin kamu gitu dengan kebebasan imajinasinya yang kulihat ya saat ini sebetulnya teman-teman dia ini tidak bisa berbuat apa-apa atau memang sedang gak bisa ngapa-ngapain kenapa? karena keadaan dia mungkin yang serba terhimpit bisa juga dia sakit dia hanya bisa memantau kamu dari jauh mendoakan kamu dari jauh entah ya energinya disini tuh kalian tuh masih kayak butuh untuk dibantu tetapi mungkin kayak kamu masih perhatian kayak ngirimin dia makanan atau mungkin komunikasinya tuh jarak jauh ya atau kamu berikan dia sesuatu dia memberikan kamu sesuatu tapi kayak fisiknya tuh gak dateng gitu loh belum bisa dateng hanya bisa kirim-kiriman ya mungkin kamu butuh uang dia hanya bisa transfer kamu ataupun sebaliknya kayak gitu yang aku lihat ya disini sih yang dia tekankan ini bukan karena pertemuan fisik tetapi lebih kepada membawa arah ini nanti tetap berjalan ya koneksi ini tetap berjalan dan kemana arah tujuannya itulah yang terbaik buat dia jadi gak buru-buru ya energinya ini slow orang ini ya karena banyak hambatan juga hanya bisa melihat dan mengawasi dari jauh kalau bisa dibilang pacaran imajiner juga enggak ya teman-teman karena orangnya ada bukan main-main kayak gitu jadi komunikasinya mungkin lebih banyak di chatting karena secara pertemuan disini kayaknya susah sementara kalian ini masih saling membutuhkan kamu mungkin masih butuh disayangi sama dia dan begitu juga sebaliknya oke pikiran dalamnya dia kepada kamu ini aku akan coba untuk bukakan dari kartu yang lain pikiran dalamnya dia kepada kamu ada kartu dead dalam arti dia secara serius bilang bahwa kondisi kalian ini tidak sama seperti dulu ada yang berubah dari cara kalian komunikasi dari cara kalian saling sayang mungkin fisik itu sekarang lagi jauh ya harus sesuai dengan kondisi yang sekarang contohnya kalian dari covid mungkin enggak ketemu bisa jadi kan energi yang terdalamnya energi yang terdalamnya dia kepada kamu yang kulihat disini ada kartu justice tetap ingin menyeimbangkan sebuah hubungan walaupun secara fisik ini gak ketemu walaupun ibaratnya kayak fondasi cinta kalian itu gak kuat kalau orang lihat kalian tuh kayak gak serasa pacaran tapi kayak lagi LDR-an tetapi tetap diseimbangkan sama dia dia gak mau tidak muncul untuk chat dia tidak mau untuk berhenti chat dia tidak mau tiba-tiba hilang karena disini ada kartu justice saling menyeimbangkan saling mengerti aja kondisi masing-masing energi dia kepada kamu dia sangat cinta banget sama kamu aku bisa bilang dia cinta kamu pada pandangan pertama dia cinta kamu karena kamu tuh unik kamu punya sesuatu yang menarik dan yang aku lihat disini sih energi cinta dia kepada kamu itu lebih kepada kayak sayang gitu loh kamu tuh kayak perhatian sama dia dan dia menerimanya energi terdalam dia kepada kamu ada kartu as of ones keinginan keras ya dia mempunyai semangat memiliki keinginan keras untuk mewujudkan hubungan ini as of ones tuh juga berarti kayak dia punya rencana walaupun ini kayak misalnya baru hayalan gitu ya tetapi dia akan konsisten untuk menuju ke sana dia memiliki tekat untuk bersama kamu ada kartu five of ones yang dia inginkan adalah masalah-masalah yang terjadi diantara kalian itu diminimalisir karena kartu five of ones disini dia tahu dia tuh harus menghadapi mungkin beberapa orang mungkin beberapa teman ya kan beberapa keluarga yang mungkin tidak setuju dengan hubungan kalian dan disini kartu nine of cups dia tuh cuma pengen di hubungan ini menjadi diri sendiri merasakan apa yang memang dipilih itu adalah untuknya bahagia dengan apa yang sudah dipilih dan bersyukur dengan siapa dia dipertemukan which is itu mungkin energi kamu dan disini kartu five of cups teman-teman ya ada satu sisi dimana dia merasa kayak kesepian sekarang ini kesedihan ya karena tidak bisa berbuat lebih untuk kamu itu sih yang aku lihat ada rasa kekecewaan disini ada sesuatu yang hilang dari dirinya sekarang dan dia sangat kecewa seperti itu nine of cups dia tuh kayak merasa lonely merasa sendirian dan yang aku bilang juga teman-teman disini orang ini tuh butuh dikasihi sebetulnya dia tuh kayak ngerasa sekarang dia kayak apa-apa sendiri kayak orang lain itu gak mengerti dia dan yang aku lihat disini adalah dia tuh kayak kayak bingung kemana lagi harus menyalurkan sayangnya dia gitu jadi sebetulnya kalau secara perasaan dia pengen menyalurkan sayang ini kepada kamu pengen menyampaikan pengen kalau ketemu tuh menceritakan unek-uneknya sama kamu tetapi jujur aja mungkin kondisinya sekarang ini masih dia mengikuti flow-nya kalau memang belum bisa ketemu ya itulah yang terjadi oke nah sekarang kita akan lihat apa yang membuat kamu itu tertarik nantinya lebih dalam ke orang ini ada energi apa yang tersembunyi kalau dari sisi dia ya kenapa energi dia menarik kamu lebih dalam karena orang ini memang mencintai kamu dengan sungguh-sungguh ini udah 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 king itu ibaratnya udah yang paling tertinggi ditarot di luar kartu mayor ini kartu minor yang paling tinggi nilainya nilainya dalam 14 gitu loh jadi disini adalah sebuah kestabilan cinta kalau aku lihat kestabilan secara emosi dan perasaan dia tidak bisa kayak tiba-tiba memutuskan kamu dan dia tidak merasa bersalah aku lihat disini semakin dia jauh dari kamu dia semakin merasa bersalah yang kedua kita lihat ada kartu judgment disini ya judgment itu ibaratnya kayak penghidupan kembali yang aku lihat disini kalau kita bilang mengenai judgment itu bicara mengenai semangat mengenai apa ya namanya mengenai banyaknya rahasia dari semesta yang mungkin sebetulnya kalian tuh harus pecahkan sama-sama kalau kita lihat disini dia berusaha untuk nyaman dia berusaha untuk menerima kamu terus jujur jujur aja ya dalam hubungan ini dia sangat percaya diri dan kalau aku lihat dia tuh sangat yakin dengan apa yang sudah diputuskan karena memang pada dasarnya dia tuh punya jiwa pemimpin hubungan kamu ini kedepannya kalau aku lihat dari energinya ya bakalan bisa semakin kuat sama dia memang dia merasakan bahwa hubungan ini tidak seperti dulu tetapi apapun namanya cobaan apapun namanya rintangan dia rasa nanti dia bisa menghandlenya kembali kayak gitu itulah kenapa sih kamu tuh dalam banget dibuat sama dia yang ketiga kenapa kamu tuh dalam banget ya jadinya disini ada kartu pink of sword sebetulnya secara tegah secara lisan kamu sudah tahu dia suka sama kamu gitu loh maksudnya energinya memang bucin banget sama kamu tuh apalagi ada memori bersama ya cintanya kamu sama dia itu bukan hanya karena cinta tetapi memang sudah ada sejak dulu seperti ku bilang mungkin dia cinta sama kamu pada pandangan pertama mungkin pada saat kamu dulu bekerja sama dia di tahun berapa dia udah suka sama kamu tapi dipendamnya sampai sekarang dan ini tuh belum-belum putus energinya gak putus teman-teman ada keinginan besar dia selalu pengen ada di sekitar kamu entah itu dia caper sama kamu bolak-balik nanyain kabar kamu chatting kamu telepon kamu atau kasih kabar-kabar yang gak penting yang penting ada nyantol di pikiran kamu oh dia hubungin kamu kayak gitu ada kartu page pentacles page of pentacles itu artinya apa ada namanya sesuatu yang memang dia itu sudah patrikan dalam dirinya sudah menjadi apa ya sudah menjadi kewajiban dia untuk suatu saat dia bisa memberikan kamu sesuatu aku kayak ngeliat kalau dulu kamu tuh mungkin banyak membantu dia selama ini dalam keadaan susah kamu ada buat dia dia disini pengen menebusnya sesegera mungkin setelah masalah dia tuh sudah membaik ya kondisi dia sudah membaik karena yang aku lihat disini kan dekat The Hangman mungkin dia lagi sakit sekarang mungkin lagi kondisi kebahagiaan lagi berbalik jadi suram ya kita gak tahu orang ini memang benar-benar gak mau ngelepasin kamu kalau misalnya kamu bilang gini udah kita putus aja deh buat kebaikan bersama ya gak rela gak pernah ada kerelaan dari orang ini untuk membiarkan kamu bahagia dengan yang lain karena kenapa ada cinta pada pandangan pertama mungkin suka sama kamu dia berharap kalau itu kamu menerima dia sekarang ini waktunya dia ngejar kamu sudah saatnya sudah waktunya kamu buat dia disini kartu Ten of Pentacles kenapa dia pengen kamu menjadi bagian dari hidupnya dia mungkin adanya sebuah penyatuan pengen ada namanya kalau aku bilang pernikahan jika memungkinkan kalau kamu punya anak dan dia punya anak pengen yaudah yuk bersama hidup bersama pokoknya ada penyatuan jadi satu keluarga bahagia yang utuh dan yang benar-benar kayak ini loh orang yang aku inginkan ingin memperkenalkan kamu kepada keluarganya bahwa ini loh orang yang benar-benar aku mau aku mau dia banget kayak gitu tuh teman-teman kamu gak usah khawatir ya keberuntungan akan selalu menyertai kamu terutama dalam hal pembacaan cinta kali ini karena kenapa kalau kamu memang merasa terkoneksi dengan orang ini dan kamu juga merasa bahwa dia juga terkoneksi sama kamu suatu saat kartu keberuntungan ini yang akan mempertemukan kalian jadi kamu gak usah sedih kapan ketemunya kapan ini kamu pasti akan ketemu dengan dia kesempatan itu selalu depan mata ya ini kemudian disini aku akan bukakan dengan siapa kamu terkoneksi namun jika hurufnya gak muncul gak usah khawatir ketika kamu membaca ini maka energinya buat kamu ya gak usah pusing gak usah pusing oh aku gak punya nih inisialnya gak usah pusing lihat aja dulu nama panggilannya nama kesayangannya nomor blok rumahnya atau apa yang kamu lihat dari sini ya silahkan diekspresikan ke dia oke teman-teman inilah akhir dari pembacaan dengan tema yang tadi energi darinya terus ada menarikmu lebih dalam semoga pembacaan ini bisa membuka wawasan kalian secara energi dan menambah kepekan intuisi kalian ya tapi intuisi itu harus disadari juga dengan kenyataan karena kalau kamu percaya intuisi aja tanpa ada data-data tanpa ada kejadiannya takutnya hal itu aja terima kasih yang sudah ketredinganku untuk malam ini see you I love you assalamualaikum bye bye